Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya John Hand Hari ini saya mau memasang mesin akwarium Mesin baru, ini harganya Rp60.000 Ini untuk memfilter akwarium Gunanya untuk membersihkan air Supaya air tetap jernih dan sehat Ini mereknya Nikita Star Harganya Rp60.000 Gimana caranya, terus sifat video saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena subscribe teman-teman sangat bermanfaat untuk saya Dan gratis Kita buka dulu ya teman-teman isinya Kita lihat apakah semuanya lengkap Dan semuanya sepertinya ada di dalam Ada buat air keluar Dan kita juga dapat satu busa penyaring Ini dia mesinnya Ini dengan kekuatan listrik 15 watt Nah ini cukup kencang Sedotan airnya nanti Dan mudah-mudahan ini tidak boros listrik ya Ini ada selang Ini untuk selang mengambil udara Dan nanti untuk menimbulkan gelembung pada mesin ini Ini selang ini harusnya dipasang disini Tapi untuk kali ini Saya tidak akan memasang gelembungnya Ini akan kita tutup Karena kalau kita pasang gelembung Maka air yang keluar akan lebih sedikit Jadi kita tutup saja supaya Sikulasi airnya yang tersaring akan lebih banyak Ini tutupnya Nanti kita tutup semua Kita sisakan bagian yang untuk keluar air Dan ini karet untuk menempelkan ke aquariumnya Supaya mesin ini dapat mendiri Dan ini saringan bawah Supaya ikannya tidak ikut tersedot ke mesin Dan ini adalah selangnya Ini untuk mengalirkan air dari mesin ke filter Ini panjangnya 50 cm Dan kita akan pasang pada lubang yang bagian samping Karena yang bagian depan itu Biasanya untuk keluar gelembung Kita pasang sebelah samping Supaya air yang mengalir lebih beras Oke sudah terpasang selang ke mesin Dan ini untuk bagian filter Bagian penyaring Ini ada lubang Dan untuk keluar air Air bersih Kita pasang Dan satu lagi ini untuk penyanggah Ini penyanggah busanya Supaya di bawah busa itu masih ada rongga Untuk air mengalir Oke Kita buka dulu busanya Ini kalau kita beli yang baru Seperti ini di toko aquarium Ada yang 2000 3000 dan 5000 Untuk yang ini Sepertinya ini yang harga 5000 Oke seperti ini busanya Nanti kita pasang ya Dan selanjutnya kita tutup Untuk yang bagian luar udara Ini kita tutup saja Karena tidak kita pakai Dan supaya air yang keluar Nanti akan lebih kencang Ini tadi agak kendor Saya gajal pakai sel tip ya Oke sudah siap Dan kita pasang Untuk dudukan air keluar Ini sengaja ada lubang-lubangnya Ini tujuannya untuk menyebarkan air Supaya air yang masuk ke dalam saringan Tidak hanya satu titik Oke kita pasang Oke sudah dan selanjutnya Kita pasang busa filternya Nah seperti ini pasangnya Itu penyanggahnya Sudah saya taruh di bawah tadi Dan siap kita pasang Dan untuk lebar saringan Ini sudah ada setelanya ya Jadi kalau ukuran aquarium lebar Bisa kita lebarkan Dan sekarang kita langsung Pasang busanya Kita pasang busanya Kita tempelkan ke kaca Dan selanjutnya Kita pasang untuk air keluar Oke seperti ini ya teman-teman Sangat mudah sekali Jadi sistem air ini Air akan terhisap oleh mesin Dan langsung dialirkan Ke busa penyari Oke langsung kita isi air ya Ini sudah terpasang Sudah kita beri air Dan kita tinggal hidupkan Dan kita tinggal isi ikan Oke coba kita colokan ya Ini Colokan langsung Dan ini dia airnya sudah naik Sudah naik teman-teman Dan kita lihat Airnya masuk ke sini Nah ini dia airnya Masuk-masuk Ini karena masih air baru Ini masih bersih ya Ini kalau sudah ada ikannya Ini kotorannya akan nyangkut disini Oke Oke teman-teman Demikian saja video dari saya Untuk teman-teman pemula Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula Yang baru Mulai untuk Memelihara ikan di aquarium Dan mungkin masih bingung Semoga ini dapat membantu Untuk teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk teman-teman yang belum subscribe Oke terima kasih Semoga video saya ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya